Intro Kemudian juga Yang nomor 5 Hajrul Qur'anil Karim warafdu Dia tidak suka dengan Qur'an Dan penyebab orang jauh dari Al-Qur'an hari ini apa? Hempon Yang menyebabkan orang jauh dari Qur'an itu HP atau Hempon Subhanallah Gara-gara Hempon Qur'an itu tidak pernah disentuh lagi Alasannya sudah ada aplikasi Al-Qur'an di dalam Hempon Saya tidak yakin Tidak yakin orang punya Hempon itu ada aplikasi Qur'an Kecuali download Harusnya yang pertama kali kalau Antum beli Hempon itu Yang di download itu Qur'an kan Harusnya yang pertama kan Tapi tidak yang pertama di download apa? Facebook dulu Youtube dulu Instagram dulu Dan begitu Qur'an itu belakangan kalau butuh saja Padahal harusnya yang pertama itu Subhanallah Sekarang ini banyak orang yang mengeser hal-hal yang baik Tetapi hanya sekedar Kopi pasta Kemudian pemberitahuan ibadah kepada manusia lewat Mersos Tapi dia sendiri malas ibadahkan Malas Bahkan orang yang ibadah saja sekarang diberitahu Kalau dulu orang sholat malam Tidak ada yang memberitahu dia sedang sholat malam kan Sekarang dia kasih tahu orang Kalau dia sedang sholat malam itu dia kasih tahu orang dengan cara apa? Ya nulis status lah di Facebook Ya mudah-mudahan ada yang bangun jam sekian Maksudnya itu ingin ngasih tahu bahwa dia bangun Cuma ngasih tahu saja Sholat-sholat kan gitu Seolah-olah dia sedang sholat orang tidak kan Ini kan ria juga Apa bedanya kan begitu? Sekarang ini semua itu memang banyak orang yang baik mengeser kebaikan Tapi hanya diser saja Orang yang mengeser sendiri tidak pernah mengamalkan kebaikan yang disernya kan Lalu apa faedahnya ikhwatu fidin Muliakan Allah Azza wa Jal Makanya disini ikhwatu fidin bahwa Tantangan yang paling berat ketika orang jauh dari Quran itu adalah Hempon Hempon ini tidak bisa lepas dari kita Tidur saja wajib di sampingnya Kalau bisa itu sekarang ada power bank itu wajib di sampingnya Nggak perlu lagi dicopkan Sudah ada di bawah bentuk Bangun saja itu yang dibaca Kira-kira ada apa ini Secara singkat amal-amal yang bisa Menyelamatkan dari adab kubur pertama Perbanyak baca surah al-mulku Tabarakan ladhi biyadihil mulku wahu ala kulli syai'in qadir Perbanyak baca surah al-mulku Kemudian yang kedua Perbanyak amasari Kemudian yang ketiga Berdoa lah agar kita diwafatkan di hari Jumat Berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan di hari Jumat Dan kita bersabar saat ditimpa Sakit kalau seandainya kita sabar saat sakit kemudian meninggal Boleh jadi itu husnul khatid Karena saat-saat orang sakit itu biasanya setan lebih dekat dibandingkan saat dia sembuh Ingat orang sakit itu lebih dekat dengan setan dibandingkan dengan Allah Karena biasanya kalau orang sakit Apalagi kalau sudah bertahun Itu biasanya mudah putus asa Terkadang di antara mereka lah sudah lebih mati saja Daripada nyusahkan orang hidup Atau terkadang menolak takdir Kenapa saya terus yang sakit Kenapa aku gak disembuh-sembuhkan Kemudian bayangannya macam-macam Akhirnya malas ibadah Kemudian juga istiqamah Dan istiqamah ini berat Tetapi inilah yang bisa menyelamatkan dari adabku Kemudian juga Al-mautu bimurabitan fisa bilillah Kematian saat menjaga perbatasan sajian Kemudian juga yang paling penting berdoa Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa mengamalkan ketakwaan Kepada Allah Dan yang paling penting lagi menjauhi Sebab-sebab Adab kubur yang tadi saya sebutkan tadi Dustan, Amin, dan begitu seterusnya Toi pembahasannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!